Halo, saya Sofya Mega, blogger dari SofyaMega.com Balik lagi ke si buk baca yang berarti aku akan nge-review buku kali ini Masih sama seperti si buk baca yang sebelumnya Kali ini tetap novel, terus romance, dan masih sama penulisnya Ikan Atasa Aku lagi seneng-senengnya sama Ikan Atasa Mungkin karena finally aku menemukan penulis yang aku suka Karena dia bahasanya gak terlalu ribet, gak banyak sasran yang susah aku pahami Jadi kalau misalnya kalian menemukan novel-novel yang penulisnya bahasanya asik dibaca Tapi gak menyemenya ya, please komen di bawah Aku butuh bacaan-bacaan yang seperti ini lagi Dan novel kali ini adalah novel yang akhirnya punya filmnya Apa sih? Yang jelas novel kali ini udah ada versi filmnya yang rilis di bulan Mei 2017 Yaitu Critical Eleven Tapi sebelumnya aku mau sekaligus ya review mini tentang tiga novel ini Aku pengen ngasih tau kalau bacaan dari Ikan Atasa ini selalu dewasa Kisah cinta yang nature, yang gak menyeng-menyeng Dan gak bikin kita akan berpikir Allah itu kan cinta yang ada di novel-novel aja Tapi kalau di Ikan Atasa ini kita banyak banget belajar Karena aku ngerasa apa yang ada di novel-novelnya tuh real life banget Dan gak tau mungkin ini karena aku lebay juga ya Setiap aku baca satu gitu Karena aku ngerasa kayaknya ini buku yang pas banget dengan kondisiku saat itu Mungkin ya lebay aja sih Kalau dari The Architecture of Love ini Kamu akan belajar tentang memaafkan masa lalu Gimana caranya deal with it Terus mau melangkah ke depan gitu Terus kalau yang Oferiat Wedding Review-nya kalian bisa cek di description box Aku akan kasih link-nya di bawah Dan ini menceritakan tentang seorang perempuan yang Apa ya, mengejar karir banget Terus dia akan mempasrahkan mimpinya, cita-citanya Karena dia akan menikah dengan seseorang Terus juga bercerita tentang gimana sih deg-degannya Kalau mau ketemu mertua Sampai akhirnya finally menikah Ternyata gak semudah itu gitu Mau resepsi aja ribet juga Dan di Critical Eleven ini reviewnya akan panjang Jadi aku akan review sekarang juga Aku baca ini tanggal 16 Mei 2017 kemarin Karena aku baru tau kalau misalnya filmnya Rilis bulan ini banget, bulan Mei ini banget Jadi aku buru-buru baca ini tanggal 16 Siang hari itu aku langsung baca Terus karena aku dispoiler oleh beberapa teman Dan salah satunya yang aku ingat banget Itu adalah katanya ending dari Critical Eleven ini adalah Perempuannya keguguran di pesawat terbang Dan itu yang bener-bener mengganggu aku ketika membaca Akhirnya sampe subuh Karena aku gak mau endingnya kayak gitu Dan ternyata gak kok Endingnya gak se-absurd itu teman-teman Gak tau tuh siapa yang ngespoiler sejahat itu Jadi kalau gak spoiler jangan jahat-jahat ya Bikin kita gak enak kok tuh ngebaca Nah, Critical Eleven ini aku suka banget dari covernya Aku udah lama banget tau Critical Eleven ini Dan setiap orang yang habis baca tuh selalu nge-review bagus gitu Tapi karena waktu itu aku pasti belum tertarik dengan novel Jadi aku gak ingin membaca ini Aku suka banget dengan covernya yang watercolor gini Sederhana tapi lucu aja gitu Warna birunya seger banget Terus ini ada 338 halaman Aku gak tau harganya Karena ini aku pinjem dari Sarah Thank you Sarah Sudah memperkenalkanku pada Ikan Natasa Dan memaksaku untuk membaca ini Karena katanya disini tuh tokoh utamanya suka bikin kopi gitu Sticky Notes ini untuk nge-review aja sih Jadi Sarah tenang saja Sticky Notes ini akan kembali dengan rapi Jadi gak akan ada Sticky Notes lagi Terus langsung aja ke isinya kali ya Critical Eleven ini menceritakan tentang sepasang kekasih Yang cowok namanya Ale Yang cewek namanya Anya Ale ini kerja sebagai teknisien gitu Di minyak-minyak gitu deh Sebutannya tukang minyak Dia orang yang tenang Sama seperti novel yang aku baca sebelumnya Aku sampe kayak Kayaknya Ikan Natasa ini obses banget deh Dengan laki-laki yang tenang Gak tau kenapa Karena dari 3 novel itu Laki-lakinya sama-sama tenang Gak yang laki-laki yang banyak gaya gitu Gak itu biasanya yang banyak gaya Yang sukanya tipi-tipi Atau cerewet banget Itu biasanya cuman tokoh-tokoh Bukan tokoh utama lah Tapi tokoh utama cowoknya tuh selalu tenang Selalu bisa ngonsol emosi Selalu bisa menentangkan perempuan yang sangat ekspresif Kayak gitu Jadi ya itulah Ale Terus Dideskripsikan juga Ale itu tinggi Terus ganteng Tapi kan ada filmnya tuh Beberapa temenku yang udah baca sebelum tau tokoh utamanya tuh Agak kecewa loh Kenapa Ale kok jadi Reza Rahardian Tapi karena aku tidak ekspek apapun Dan aku juga udah tau bahwa Ale-nya adalah si Reza Jadi aku gak protes apa-apa sih Jadi yaudahlah pantas-pantas aja gitu Karena actingnya Reza juga bagus Terus si Ale ini Dia kan kerja di Sebagai tukang minyak tuh tadi ya Nah siklusnya adalah Lima bulan kerja Dan lima bulan liburan Nah semenjak akhirnya Sejak bertemu dengan Anya di bandara Akhirnya sampai singkat cerita mereka menikah Ya lima bulan kerja Lima bulan nemenin Anya di Indonesia Kayak gitu Terus Anya itu seorang wanita karir Terus dia itu serba mandiri Jadi kalau mau ngapa-ngapain sendiri tuh Dia gak apa-apa gak masalah Karena dia biasa sendiri Dia cantik Di deskripsinya itu cantik banget Dan aku suka banget sama tokoh yang memerankan Anya di filmnya Aku lupa namanya Aninda Siapta gitu Aninda Siapta ya Sebentar sebentar Aku tadi abis talking Instagramnya Oke Jadi ternyata yang memerankan si Anya adalah Adinya Cantik banget sih Pas banget Karena aku membayangkan Anya di novelnya ini tuh Ya cantik banget Terus waktu Adinya yang memerankan Ya cantik Dia ten skin gitu kan Sawu matang Terus rambutnya lurus Jadi ya pas banget sih Terus Anya itu Kebiasaannya Anya Dia tuh suka banget Kalau di mobil sama si Ale itu Mempresentasikan Belajar Apa ya Kayak latihan mau presentasi ke kliennya gitu Jadi ya Anya tuh wanita karir Dia biasa mandiri Dan Ale dan Anya ini saling menyayangi Apa ya Kayak mungkin kita anggapnya relationship goals gitu lah Si Alenya itu cowok yang bisa menenangkan Anya Dia bisa kayak bener-bener Ngasih rasa sayangnya Dan timbal baliknya juga Ya pokoknya relationship goals deh Sampai akhirnya Konfliknya adalah Ada sebuah konflik Yang gak mau aku ceritakan disini Karena kalian harus baca dan nonton videonya Karena aku ngerasakan Aku gak tau nih konfliknya apa disini Jadi itu seru banget Waktu aku baca Jadi aku gak mau cerita konfliknya apa Yang jelas itu adalah Salah satu konflik ketika orang menikah Dan akhirnya kayak Kita belajar gitu Kalau misalnya Pernikahan itu emang gak gampang Banyak banget masalahnya Bahkan kadang masalah besarnya itu Uncontrol banget Kayak sesuatu yang bisa bikin Ale dan Anya yang dulunya Bener-bener dikabumi Pasangan-pasangan lainnya Karena ya relationship goals itu tadi Ternyata mereka menghadapi masalah yang besar Akhirnya kita kayak Jadi belajar ya Pernikahan emang kayak gitu Pernikahan emang gak gampang Setiap pernikahan akan menghadapi Hal-hal susah Bagi mereka juga gitu Sampai akhirnya yang Ale dan Anya Sangat mesra Sangat menghabiskan waktu Dengan momen-momen yang indah Akhirnya Si pasangan itu Sama sekali gak ngomong Pisah ranjang Ya gitu deh Dan sebabnya juga Sebenernya karena kata-kata Ya itu sih mungkin ya Perempuan sensitif dengan kata-kata Jadi ya hati-hati ya laki-laki Itu sih Jadi Sampai akhirnya mereka Bisa menyelesaikan itu Endingnya Tentu saja Bukan akhirnya keguguran di pesawat Bukan Tapi mereka Mau Memaafkan gitu sih Mau memaafkan Satu sama lain yang tentunya Caranya gak gampang Bahkan aku tuh sampai kesel Kenapa sih Anya Kenapa kamu tidak bisa memaafkan Aku tahu di posisi Anya tuh Sangat susah Tapi Kenapa Kayak ada beberapa kali Cerita-cerita tuh Anya akhirnya Mau memaafkan gitu kan Tapi lagi-lagi gak bisa Gitu Akhirnya kayak Kita paham bahwa Ya jadi Anya tuh susah Di posisi Anya tuh susah Sebagai istri Sebagai calon ibu Itu susah banget Tapi aku suka banget Pokoknya dari opening Dari isi konflik-konflik ya Sampai endingnya Aku suka banget Sama Critical Eleven ini Kita bahas filmnya Aku gak mau lama-lama juga Nge-review ini Di filmnya Sebenernya Apa ya Aku sama-sama bagusnya sih Gitu Jadi mereka garap Meskipun novel dan film itu Pasti bakal beda Tetep sama-sama bagus Kalo misalnya kalian udah Udah nonton filmnya Dan belum baca novelnya Baca novelnya Kalo belum Nonton filmnya Tapi udah baca novelnya Harus juga nonton Jadi dua-duanya tuh Memang beda Ada beberapa beda Tapi tetep sama gitu Di filmnya itu Tetep ada details-detail Yang ada disini Percakapannya sama Yang ada di novel Terus ditunjukin Kalo si Ale tuh Suka masakin Anya Spaghetti Terus Ale tuh suka Lego Ya Pokoknya Setiap details yang ada disini Tuh sebenernya disampaikan juga Di filmnya Tapi yang aku kecewa Di Panama Geisha ini Sama kayak treatmentnya ke istri gitu Gak langsung tiba-tiba bisa nyaman gitu Sama suaminya Tapi perlu berkali-kali mencari tahu Bedanya Kalo kita belajar nyeduh Panama Geisha Kan bisa nge-google Kalo mau nge-treatment istri Ya gak bisa di-google Setiap perempuan beda Setiap istri beda Nah itu aku kayak nunggu kapan sih Ale ini nyeduh di filmnya Kapan Waih Kapan gitu kan Gak ada Ternyata Kecaman ya sih Aku kayak Oke Wah mungkin kali ini nyeduh Wah mungkin abis ini nyeduh Gak ada Gak Kali gak nyeduh Sama sekali Ya disitain sih Kalo si Anya emang suka ngopi Tiap dia kerja Dia selalu bawa Apa Bawa cup gitu Ya Gak ada Padahal itu cerita yang Aku suka banget Dari Critical Eleven Mungkin nih ya Karena kan Kayaknya semua-semua serba kopi Film sekarang Dan filosofi kopi kan Juga mau rilis juga kan Mungkin kayak Ya udahlah Gak apa-apa Di skip aja di bagian kopinya Tapi Aku tetap menanti Kapan Ale menyeduh kopi Hmm Jadi aku agak sedih banget Habis nonton itu Kayak kenapa Gak ada adegan menyeduh kopi Tapi ya segala gitu Oke Ini udah gak lama Kayaknya reviewnya Jadi aku akan langsung Membacakan beberapa part Yang paling aku favoritkan Di Critical Eleven ini Sama beberapa quotes Yang aku suka banget Dari film Ya Oke video ini udah panjang banget Karena saking excitednya aku Untuk menceritakan semuanya Tapi aku gak mau Kalau terlalu spoiler Jadi please Kalau misalnya kalian Kayaknya make reviewnya kurang ini deh Kurang itu deh Please komen di bawah ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Di Sibuk Baca Di Copy 101 Dan banyak lainnya Saya Sofie Mega Dadah Desampai jumpa lagi